Kepada si Yuki, wakil dari China yang berhasil menang di sektor ganda putra, tunggal putra maksud saya, atas wakil dari Jepang. Wah, skor sementara atau poin sementara sekarang China memimpin dengan poin 2-1. Sebenarnya tadi kalau kita lihat penampilan wakil dari Jepang ini cukup baik, tapi ketinggalan banyak sekali di rubber game. Ya, ini seperti Dejavu ya, lalu di game kedua. Dia kalah jauh, dan di game ketiga dia membalikan keadaan lagi. Ini seperti, mirip sekali ya, sepertinya strategi yang diterapkan oleh si Yuki pada malam ini persis sama seperti tahun 2019 lalu ya. Iya, tapi nampak di rubber game ini ketinggalan jauh atau kelelahan atau bagaimana? Nampaknya, ya, stamina-nya ya untuk di game ketiga, dan terbukti strategi tersebut berhasil ya, bagaimana dia bisa langsung unggul jauh dari Kento Momota. Dan Kento Momota juga seperti kehabisan bensin malah tadi ya, di game ketiga. Dia seperti tidak bisa mengatasi ya, pukulan-pukulan yang sangat luar biasa dari si Yuki ya. Nah, kini giliran pasangan asal Jepang yang sesaat lagi akan bertanding, yang deg-degan nih, karena kan tertinggal lagi satu poin. Kira-kira bisa mengejar lagi nggak? Iya, mereka baru dipasangkan, tapi mereka berhasil membuahkan poin demi poin buat Jepang ya, sama Pilih Sudirman. Terlihat di ganda putri, bagaimana pasangan Malaysia, mereka kalahkan dan mereka jadi penentu kemenangan. Tentu kelas dari ganda putri Cina malam ini jelas berbeda ya. Pasangan dari asal China ini kan tadi dikatakan ranking kedua dunia, artinya memang jelas lebih diunggulkan. Tapi kira-kira bisa ada kejutan nggak nih dari pasangan lawannya? Jika melihat rekam jejak dari Mayu Matsumoto dan Misaki Masutomo, ini adalah pertemuan pertama mereka ya. Karena memang Mayu Matsumoto dan Misaki Masutomo baru dipasangkan di Pilih Sudirman ini. Tapi mereka berhasil ya, yang tadi sudah saya bahas, bagaimana mereka menyumbangkan poin demi poin. Termasuk mereka adalah penentu kemenangan ya, penentu kemenangan. Semifinal kemarin itu bisa menang, kuncinya itu apa? Kekompakan mereka kah atau? Ya, sebenarnya ada nilai plus ya, karena strategi, dan ini sangat terbukti ya kemarin, bagaimana mereka tampil sangat baik saat melawan Malaysia dan menyumbangkan poin kemenangan. Dan hal itu akan kembali diulangi pada malam ini, bagaimana Cheng Xing Feng dan Jia Ivan memang posisi dua dunia. Tapi mereka belum pernah bertemu nih dengan, ya betul, bagaimana... Bisa terbaca kira-kira jadi strategi apa yang harus dilakukan mereka untuk melawan kekompakan dari Mayu dan Misaki untuk memenangkan match kali ini.